Dua masalah berat disebut akan menimpa Sambo dan Putri Chandrawati setelah kasus Brigadir C usai. Dua masalah berat disebut akan menimpa terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati setelah kasus Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir C ini selesai. Dua perkara hukum yang akan dihadapi oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini dinilai akan menguras harta keduanya. Kemungkinan tersebut menurut analisa ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Saya berempati pada Ferdi Sambo dan Putri karena perkiraan setelah perkara ini paling tidak akan ada perkara berat berikutnya. Satu terkait tuduhan palsu bahwa Joshua sudah melakukan pelecehan. Kedua kekhawatiran saya adalah teman-teman ex-Polri yang akhirnya diberhentikan dari Polri akan mengajukan gugatan besar-besaran ke Ferdi Sambo. Dua persoalan yang bisa menguras harta dari Putri Chandrawati. Kata Reza dikutip dari Youtube TV One News. Ia menilai kedua terdakwa tersebut akan terus berkutat pada persoalan hukum ke depannya. Plus tentu saja masa depan mereka akan terus berkutat pada persoalan hukum yang tak kunjung berhenti. Jaga stamina. Lanjut Reza. Reza pun berharap agar Ferdi Sambo konsekuen dengan pernyataannya yang mengaku bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Saya harap Ferdi Sambo konsekuen. Kalau konsekuen ya tidak ada banding. Kasasi tidak ada peninjauan kembali. Selesai ketok walu hakim apapun keputusannya diterima oleh Sambo. Ucap Reza. Lanjut Reza mengomentari pernyataan Ferdi Sambo di persidangan. Menurutnya hanya ada dua pernyataan mantan Kadif Propam itu di persidangan yang dijamin kredibilitasnya. Yakni keterangan terkait pencapaian karirnya di Polri dan mengenai anak. Ada dua hal yang terus terang cukup saya percaya pada kredibilitas pernyataan Ferdi Sambo. Pertama terkait karirnya dan kedua terkait kegelisahan dia tentang anak-anak. Tapi selebihnya izinkan saya untuk tidak percaya. Ucap Reza. Sebelumnya Ferdi Sambo sempat memberikan keterangan dengan menangis saat diperiksa sebagai terdakwa pada Selasa 10 Januari 2023. Ferdi Sambo terisak saat ditanya mengenai anak dan pencapaian karirnya sebagai seorang perwira jenderal bintang dua. Reza mengaku sanksi atau ragu Putri Candrawati menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Keraguan Reza muncul setelah membandingkan korban-korban pelecehan dengan Putri Candrawati. Menurutnya perkataan dan tindakan Putri yang mengaku mendapat pelecehan jauh berbeda dari profil korban pelecehan yang lain. Kalau kita bandingkan antara perkataan dan tindakan Putri Candrawati kita akan mendapat kenyataan betapa Putri ini sungguh berbeda dengan profil korban kejahatan seksual lainnya. Spesifik pelecehan. Kata Reza dalam tayangan Kompas TV.